What's up guys, balik lagi ke youtube channel gue bersama gue Rocky Padilla dan kali ini gue akan kembali membahas tentang mundurnya CLS dari IBL nah seperti yang kita tau minggu lalu itu IBL mengeluarkan press release dimana mereka menyatakan siap menjalankan musim 2017-2018 tanpa CLS Night Surabaya nah gue pengen sekali mendapatkan pendapat dari beberapa pecinta basket dan juga pengawat basket Indonesia yaitu ada Rudolf Toulouse yang merupakan mantan general manager dari Satria Muda dan juga ada Mario Lawalata, Ujo Project P dan juga ada President of Basketball Operation Plitajaya EMP yaitu Victor Oring nah gue menanyakan mereka bagaimana pendapat mereka tentang mundurnya CLS dan juga bagaimana musim IBL tahun depan tanpa CLS kalau gitu kita langsung aja lihat komentar mereka gimana kehilangan CLS buat IBL sebetulnya merupakan sebuah kerugian besar kenapa CLS itu tim yang punya sejarah panjang di basket Indonesia mereka sudah berdiri 70 tahun dan berkontribusi besar lah buat perkembangan bola basket terutama di bagian timur Indonesia gitu dan mereka juga punya sekolah basket yang mendidik sekian banyak atau ratusan bahkan saya bisa bilang anak-anak muda yang punya bakat dan itu dilakukan secara sistematis nah kalau CLS tidak bertanding di Liga Profesional anak-anak ini tentu tidak punya tujuan akhir which is adalah bermain di klub profesional nah ini kerugian buat basket Indonesia secara keseluruhan dan buat IBL tentu dari sisi fans ketika IBL main di Surabaya atau di Jawa Timur atau bahkan di beberapa kantong-kantong fans CLS itu tentu akan berkurang penontonnya dan fansnya tentu akan ya mau ngapain lagi nonton IBL orang udah tim favoritnya udah gak main ya itu kerugian besar sih buat IBL di baratnya bagaimana ya CLS udah berapa tahun terakhir mungkin dari NBL 2011 aja dia udah final since then sampai sekarang jadi udah 6 tahun nah 7 tahun lah kalau ngomongin 2018 itu dia udah bener-bener top 3 bisa di bilang top 2 malah gitu selalu final, semi-final, final, semi-final, juara jadi kehilangan-kehilangannya sih kehilangan banget itu sangat kehilangan, bener-bener kehilangan kecuali bener-bener ada tim yang bisa menggantikan seperti itu tapi kayaknya so far sih sampai sekarang yang gue denger beritanya gak ada memang yaudah hilang gitu jadi apa ya ya jomplang sih bakalan jomplang gue yakin gak cuman gue yang kecewa sejujur gue memang fans CLS gue fans Mario Wisang terutama dan he's the best point girl in Indonesia kita gak bisa menonton itu gak ada disitu dan bukan cuman karena menontonnya gue yakin semua orang yang bermain sama Mario Wisang pasti banyak belajar ataupun bermain dengan tim CLS masih banyak belajar sekarang pelajaran yang itu mereka gak ada lagi mereka kehilangan pelajaran basket yang mereka harusnya dapat belajar kalau mau ngomong mundur gue yakin akan jadi mundur basket kita karena ya di tim CLS kita oke gak cuman ngomongin Mario Wisang banyak pemain-pemain lain yang tim nasional yang berbakat belum lagi pemain asingnya jadi bener-bener kehilangan banget so gue gak bisa ngebayangin belum terjadi nanti seperti apa semoga memang gak gak kehilangan- kehilangan banget walaupun sekarang sih gue udah ngerasa gue udah tau kalau ini akan kehilangan ini akan akan mundur pasti dari season lalu lebih gak akan sebagus season lalu ya cuman mungkin mungkin kita gak tau mungkin ini hanya cuman kerjaan satu season semoga kita berdoa sama-sama ya kalau nextnya acara bisa join lagi atau bagaimana atau bisa ketemu lagi kita sama-sama doain maksudnya this is not the end of apa end of the world this is not the end of basketball Indonesia semoga akan kedepannya akan menjadi baik ya ini perajaran mungkin buat semuanya mungkin perajaran buat semuanya ya ya hopefully lah ada ada jalan keluar lagi so ya itulah menurut pendapat gue pasti disayangkan sekali ya dan karena tim yang sebesar CLS ya ownernya juga yang sangat-sangat kuat komitmennya passionnya juga ke basket Indonesia untuk membangun tuh luar biasa dan sangat kehilangan kita pasti rugilah kalau kita mau jujur gitu semuanya karena dari dari kontribusinya mereka dari selama ini itu benar-benar signifikan sekali perkembangan basket Indonesia tuh ya salah satu juga gara-gara anjilnya CLS perkembangan liga ya terutama juga pasti akan beru apa apa namanya bedalah semuanya tapi saya yakin ya apa namanya mati satu akan tumbuh seribu basket Indonesia tuh sejarah juga akan seperti itu jadi kita gak akan itu pasti akan ada lagi yang akan gantiin saya yakin untuk timnya tapi yang saya sayangkan itu terutama dengan Christopher kalau misalnya beliau itu tidak support basket lagi karena menurut saya orang-orang seperti dia itu justru harus kita jaga ada terus di basket karena mereka-mereka itu kan jiwa raga materi semuanya itu mereka kasih untuk kita untuk bola basket Indonesia dan saya itu bagian dari bola basket Indonesia yang merasakan itu dari kalau kita misalkan kehilangan orang seperti dia itu itu yang saya sangat-sangat sayangkan so mudah-mudahan keputusan mereka itu mungkin ya mudah-mudahan juga bisa-bisa-bisa berubah ya saya gak tau apakah tahun ini atau tahun depan ya karena saya gak mau kehilangan orang seperti Christopher yang benar-benar sebenarnya itu punya passionnya terhadap bola basket gue itu adalah seorang pencinta basket nasional anggap gue adalah pembela tim A atau tim B itu sebenarnya gak jadi masalah kalau sekarang adalah CLS yang sudah nyata-nyata meramaikan kancah bola basket Indonesia tiba-tiba mundur sebenarnya jujur aja kalau saya sebagai fans ngerasa aduh kenapa harus mundur ya jadi emang ada big loss gitu loh kenapa harus tidak bubar tapi mundur kalau bubar berarti menyatakan ketidaksiapan mereka secara manajerial atau apa segala macam tapi ini mereka mundur karena ternyata memang kita sudah tahu sendiri gitu loh IBL sebagai operator punya peraturan ternyata anggota CLS sebagai anggota punya kemampuan dan keterbatasan nah keterbatasan mereka itu ternyata emang ya itulah yang membatasi frekuensinya gak nyambung gak bisa dipersatukan akhirnya mereka yang satu harus mundur dan semua berjalan dengan fair jadi gue gak mau jadi polemik dalam arti kata mungkin yang nonton juga udah liat suratnya seperti apa dari CLS terus bagaimana usaha IBL untuk bisa mendekatkannya tapi memang liat lah obrolan sama Rocky bersama Christopher dan juga Hasan itu sudah bisa membuktikan bahwa sebenarnya mereka sih sebenarnya pada dasarnya mau dua-duanya tapi memang dengan aturan dan juga keterbatasan mereka gak bisa bareng-bareng ya sudah khasannya kalau pacaran emang udah gak jodoh tapi sebagai yang yang nonton jujur gue sedih sedih banget nah terus yang kedua adalah ketika kita membayangkan liga di Indonesia tanpa CLS waduh unik ya kenapa saya bilang seperti itu bukan karena seberapa tahun terakhir ini gue selalu pakai jersi CLS CLS bukan sama sekali bukan tapi bisa bayangin gak dalam satu liga tim Jakartanya ada berapa terus ada tim Bandung ada tim mana lagi Hang Tua ya yang notabene Hang Tua tapi tetap bermarkas di Jakarta tetap orang-orang Jakarta juga nah dari Surabaya Alhamdulillah ada Pacific dan CLS yang nyata-nyata sudah membuat fanbase yang luar biasa kuatnya nah sekarang ada satu liga berjalan tanpa CLS gak bisa ngebayangin sih seri Surabaya kayak gimana ada yang nonton gak atau seseru apa lagi gak mau ngebayangin gak bisa ngebayangin itu aja sih jadi buat teman lainnya aku sedih tapi gue ngehargain yang penting sih kalau semuanya ngomongnya demi basket Indonesia ya mudah-mudahan semua pihak yang berkepentingan lebih tahu lagi bahwa sebenarnya masih panjang perjalanan kita untuk demi Indonesia itu mungkin harus dari hal-hal kecil yang bisa dikompromikan itu bisa lebih kuat guys itulah pendapatan dari mereka dan dari gue sendiri sih pendapat gue gue masih mengharapkan IBL dan CLS menemukan solusi nanti walaupun last minute banget karena IBL sendiri menurut gue juga masih membutuhkan CLS yang memiliki fanbase mungkin salah satu yang terbesar di Indonesia ini dan gue juga ingin sekali tetap nonton Mario Wusang bermain di IBL dan gue mau bilang thank you kepada Tulus Marualata Ujo Project P dan juga Victor O'Ring yang sudah memberikan pendapat-pendapat mereka dan untuk kalian yang nonton thank you banget udah nonton video ini jangan lupa untuk nge-like dan juga komen di bawah tentang pendapat kalian bagaimana kalau IBL berjalan tanpa CLS musim depan dan jangan lupa juga untuk subscribe channel gue karena gue akan mencoba untuk memberikan-memberikan konten lagi nantinya dan kalau begitu thank you banget lagi guys udah nonton dan jangan lupa